Om Swastiastu Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena kalian semua Dalam keadaan sehat Dan tidak kekurangan satu apapun Baik sebagai rasa syukur kita Kerana Tuhan Mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran Dimulai seperti biasa ya Jadi doa akan dibimbing oleh Bima Bima minta bantuan dibimbing doa hari ini Baik terima kasih Bima Silahkan duduk kembali Terima kasih juga untuk Daya Mita yang sudah Menghabiskan teman-teman yang tadi ya Jadi Semuanya hadir Dan Mbak Guru juga sekali lagi Ucapkan terima kasih Karena kalian semua hadir Tepat waktu Artinya kalian itu disiplin Salam DCTM Disiplin Jujur Terampil Dan mandiri Nah seperti untuk kita ya Jadi anak-anak Pak Guru Harap kalian itu tetap tertib Disiplin Mengikuti Pembelajaran di kelas Dari awal sampai akhir Karena kalian tahu Disiplin itu adalah kunci Yang betul Kesuksesan Ya Baik anak-anak Seperti yang kita lihat di luar Bagaimana cuaca hari ini ya Ya Jadi cuacanya tadi hujan ya Mungkin beberapa dari kalian agak terganggu Tetapi syukur Kalian semua Sudah sampai di sekolah dengan selamat Anak-anak Ketika cuaca hujan Kemudian berangin ya Menurut kalian itu Hawanya seperti apa Ya betul Kalian dingin ya Bagaimana cara kita mengatasi rasa dingin Menurut kalian bagaimana Sefa Menggunakan jaket Ya betul Selain itu Ya ada yang bicara Ya dengan cara menggosok-gosokkan kedua tangan Ya hal yang simpel sekali Bisa kita lakukan Seperti orang-orang yang ada di daerah kegulungan ya Contohnya di daerah kesakih Kemudian di dataran tinggi Seperti daerah Ketamani ya Pernah kalian kesana? Pernah ya Jadi Orang-orang seperti itu Orang-orang itu melakukan hal Seperti ini anak-anak ya Jadi Mereka menggosok-gosokkan kedua tangan ya Bisa kalian coba ya Jadi Seperti ini untuk menciptakan rasa panas ya Sehingga bisa menghangatkan tubuh ya Selain menggunakan jak Oke Nah itu caranya ya Oke ya anak-anak Hari ini Kita akan belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal yang kita bicarakan baru saja ya Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anak-anak Yang pertama anak-anak bisa mencari kata-kata kunci yang ada di dalam sebuah paragraf atau teks eksplanasi Kata-kata kunci itu maksudnya apa? Ya betul Kata-kata kunci itu kata-kata yang penting ya Nah jadi nanti setelah itu kalian bisa membuat sebuah ringkasan dan Membuat suatu kesimpulan Tentang suatu bacaan Dan nanti ya Kita akan membuat sebuah percobaan sederhana Ya Jadi pak guru sudah siapkan Pak guru sudah bawa apa nih? Ya betul Lima Termos Kira-kira Termos ini isinya apa ya? Mau tahu? Nanti pak guru kasih tahu ya Baik anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang tema 6 Yaitu tentang panas dan perpindahannya Subtema 1 Yaitu suhu dan panas Oke anak-anak Coba sekarang amati ya Di buku kalian itu ada beberapa gambar Nah Coba kalian lihat di buku halaman 1 Nah disana ada 3 gambar Gambar yang pertama ini gambar apa ya? Kira-kira ya adik Ya betul Orang yang berada di daerah pegunungan Kira-kira Hawanya seperti apa ya? Ya Pasti dingin ya Bisa kita lihat dari caranya berpakaian Ya Kemudian orang itu seperti Ya Menikmati hawa Segar Sambil Menikmati kehangatan Sedangkan hari minagar tubuhnya tetap hangat Ya Kemudian gambar yang kedua Nah ini ada gambar Seperti ini ya Seperti yang di buku kalian Gambar apa ini Dairica? Ya gambar Ibu-ibu ya Atau seorang perempuan yang Sedang menjemur pakaian Dairica pernah membantu ibunya menjemur pakaian? Bagus ya Anak-anak membantu orang tua Salah satu contohnya Menjemur pakaian itu salah satu Contoh kewajiban kalian di Dimana? Di rumah Ya Nah nanti setelah menjemur pakaian Pakaiannya jadi bagaimana? Kering Kering Betul Jadi apa Penyebabnya kering? Sisa bapak rolet Panas dari? Ya sefa dari sinar matahari Ya bagus Kemudian gambar yang ketiga Nah ini Coba Dede Nah ini kira-kira gambar apa Dede? Ya betul Gambar Memasak air Pernah masak air Dede di rumah? Ya buat apa? Buat mie Ya Jadi Air di dalam panci ini bisa panas karena apa itu ya? Mengayu Karena Api ya Api dari kompor Betul Ya Nah Jadi anak-anak supaya lebih jelas Nah di buku kalian juga ada sebuah teks bacaan ya tentang sumber energi panas Ya silahkan kalian baca bukunya ya halaman 2 Nah disana kalian bisa mencari informasi penting Nah garis bawah ini informasi penting Ya Yang ada di dalam teks Ya Kemudian setelah itu kalian bisa Menjawab beberapa pertanyaan di halaman berikutnya ya Silahkan anak-anak dikerjakan Ya bagaimana anak-anak sudah selesai? Oke bagus Jadi Kalian tahu itu apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya Dede Win? Ya sumber energi panas itu segala sesuatu yang menghasilkan panas Ya contohnya apa? Ya betri Betul Matahari Nah ya Sekarang coba kalian baca sekali lagi Kemudian kalian cari kata kunci Ya di setiap paragraf Nah kemudian kalian nanti akan membuat kesimpulan ya Atau ringkasan tentang teks bacaan Ya silahkan bisa didiskusikan dengan teman-teman ya Baik anak-anak setelah kalian membaca kembali Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan disini Coba Dayum Mita Kira-kira apa kesimpulannya yang bisa Dayum Mita sampaikan Ya betul Sumber energi panas terbesar adalah matahari Ada yang bisa menambahkan lagi? Gungge Betul Ya jadi matahari Sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup Seperti manusia, tumbuhan, dan hewan Kalau misalnya tumbuhan itu untuk apa ya? Ya Lionel Betul Untuk membantu proses fotosintesis Ya Oke Baik anak-anak Kita kira-kira ini selain sumber energi panas dari matahari Ada enggak sumber energi panas yang lain selain matahari? Ya Kita bisa baca ya Atau lihat ada dialog Antara Siapa itu ya di bukunya? Antara Udin dengan si Siti Ya Jadi Siti bilang apa ya? Selain Ya Yelica Ya betul Selain matahari Sumber energi panas itu adalah api Oke sekarang Pak Guru tanya Bagaimana sih cara orang zaman dulu itu membuat api? Ya Putri Betul Dengan cara menggosokkan dua buah batu Selain itu apa ya? Kalian Ya Dengan cara menggosokkan dua kayu yang kering ya Oke baik Nah Selain itu Kira-kira apa lagi ya? Sumber energi panas Selain matahari dengan api Ada yang lain juga ya? Nah kita bisa mencari informasi katanya kata si Udin Itu bisa di media cetak ya Media elektronik ya Bisa melalui internet Bisa bisa cari informasi kira-kira sumber energi panas yang lain itu apa? Nah Sekarang coba kalian amati Coba kalian bayangkan amati lingkungan sekitar rumah kalian Kira-kira kegiatan apa saja yang membutuhkan sumber energi panas Nah silahkan kalian buat Tulis di tabel ya Pada halaman 6 Di sana Ada contohnya ya Kegiatannya Contohnya yang pertama itu menanak nasi Alat yang digunakan itu apa? Misalnya panci Atau alat penanak nasi elektronik Kemudian sumber energi panas yang digunakan itu apa? Misalnya kalau menggunakan kompor ya api dan kompor Kalau misalnya menggunakan alat penanak nasi elektronik menggunakan listrik Nah kalian bisa membuat menulis kegiatan yang lain Dan mencari alat dan sumber energi panas yang digunakan Baik silahkan keterjakan anak-anak Selamat bekerja Baik sudah selesai anak-anak Ya bagus Nah sekarang Coba kalian bandingkan dengan temannya Adakah persamaan dan perbedaan? Nah sekarang Coba kalian tulis Kegiatan apa yang menggunakan sumber energi panas api Kegiatan apa yang menggunakan sumber energi panas matahari Dan listrik Nah kalian bisa tulis ya Dan bisa dipajang di pampan pajangan ya Oke silahkan Baik anak-anak Untuk lebih memahami ya Konsep tentang perbedaan panas Pak guru punya sebuah percobaan ya Oke pak guru sudah siapkan ini Seperti tadi ada termos ya Termos ini isinya apa ya? Nah isinya adalah es anak-anak Jadi termos itu adalah sebuah alat yang bisa mempertahankan suhu bedah Jadi kalau es itu kan dingin Nah bisa ketika ditaruh dalam termos Dia bisa mempertahankan suhu dingin dalam jangka waktu yang lama Kalau panas juga bisa Misalnya susu atau apa ya Bisa Nah di dalam termos ini ada es Yang nantinya kita gunakan sebagai bahan percobaan Nah nanti pak guru bagi menjadi beberapa kelompok Yang satu kelompok terdiri dari tiga anak ya Nah nanti pak guru akan berikan tiga wadah Ya nanti setiap wadah akan pak guru dises Nah ini silakan setiap wadah Wadah pertama yang kalian taruh di tempat yang di bawah sinar matahari Nah kebetulan sekarang mataharinya sudah bersinar cerah nih ya Jadi kalian bisa taruh di bawah sinar matahari Kemudian wadah yang kedua itu kalian bisa taruh di atas meja Dan yang ketiga bisa di dalam lemari Nah amati apa yang terjadi Nah masing-masing anak di masing-masing kelompok Mengamati masing-masing wadah Nah kira-kira kalian bisa catat waktunya Yang mana yang perubahannya cepat Apakah yang di bawah sinar matahari Di atas meja atau di dalam lemari Ya silakan dikerjakan anak-anak Kalian bisa tulis hasil pengamatan kalian Ya sambil kalian juga menjawab Ya pertanyaan halaman 8 Ya disana adalah hasil pengamatan kalian Nah setelah itu kalian bisa simpulkan Membuat sebuah kesimpulan Nanti kalian sampaikan secara lisan di depan kelas Di depan teman-teman kalian Ya Baik karena anak mengerti apa yang pak guru katakan ya Instruksikan kepada kalian hari ini Baik ya Oke selamat pekerja Oke baik karena anak sudah selesai Bagaimana hasil pengamatannya Ya Baik terima kasih anak-anak Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Ya Jadi Apa yang sudah kita pelajari hari ini Ya yang pertama kita Belajar menemukan kata kunci dalam sebuah paragraf Kemudian kalian juga bisa tadi Membuat sebuah ringkasan dan kesimpulan Ya Nah kita juga tadi melakukan percobaan apa anak-anak Ya percobaan sederhana ya Ya Jadi sebuah es dalam tiga wadah Kemudian kalian mengamati percobaan tersebut Ya Tentang percobaan dan percobaan tersebut Nah anak-anak Bagaimana hari ini kalian senang? Ya Syukur ya Kalian semua senang hari ini Ya Mohon maaf juga pak guru Nanti menjelaskannya terlalu cepat ya Nah kalau ada yang kurang mengerti bisa kalian tanyakan pak guru ya Baik anak-anak Nah kegiatan itu adalah salah satu contoh ya Kegiatan yang sering kita lakukan di rumah Nah nanti Di rumah mungkin banyak kegiatan yang seperti kalian tulis tadi Di hasil tabelnya tadi kalian bisa amati juga sharing dengan orang tua ya Atau bisa Laporkan ke pak guru Pak guru Tadi saya di rumah seperti ini ya Jadi ada perubahan seperti ini ya Seperti itu ya Nah ya Bisa dilakukan di rumah Oke Baik anak-anak Tetap disiplin ya Terima kasih Ya kalian sudah tertip hari ini Ya Kemudian untuk Akhir ya Sebelum kita mengakhiri belajaran Tolong anak-anak Kebalikan di kolom meja Atau di bawah meja Kalian ada sampah Kalau ada silahkan dibuang pintu ke sampah Terima kasih anak-anak Baik anak-anak Terima kasih untuk hari ini Salam DJTM Disiplin jujur terampil dan mandiri Tepuk semangat Ya Terima kasih anak-anak Anak-anak tetap sehat Tetap semangat Dan sampai jumpa esok hari Ya Om Santi 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 Om